Seorang siswa dengan berani menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi Dodo mengenai kondisi warga desa yang banyak sakit, namun tak memiliki biaya untuk berobat. Dan ia juga meminta Presiden Jokowi memperhatikan warga di salah satu desa di Cilacap, Jawa Tengah. Di tengah peninjauan pencanangan imunisasi campak dan rubella di Yogyakarta, seorang siswa Madrasa 10 Yogyakarta menyampaikan kondisi warga di sebuah desa di Cilacap, Jawa Tengah kepada Presiden Jokowi Dodo. Ia bernama Dika Briliya Putra Tiantaka. Kepada Presiden, ia menyampaikan di desa tempat ia berasal, banyak warga sakit namun tidak memiliki biaya berobat. Di desaku itu banyak orang sakit, cuman banyak yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit karena biayanya terlalu mahal. Aku ingin mencoba untuk membantu lah sekiranya lah, untuk mengantarkan mereka untuk mengurangi biaya. Dika tergerak untuk menyampaikan hal ini langsung ke Presiden Jokowi Dodo dan rombongan. Saat sesi kuis, ia mencoba menunjuk jari, namun ia tidak dipilih Presiden Jokowi Dodo maju ke panggung. Usai Presiden Jokowi meninjau imunisasi dan menyapa siswa, Dika tidak menyianyiakan kesempatan. Di Cilacap. Keluarga mu di mana? Keluarga ku ini di Jogja. Di desa mu itu berapa orang yang banyak yang sakit yang tidak bisa terobat? Banyak banget sih, bu. Kira-kira ya banyak lah soalnya tidak... Orang tuaku itu bergabung sama Yayasan Sedeka Bergerak. Nah itu setiap hari membantu orang-orang yang kekurangan gitu. Kemarin ada pasien yang cacat mata, cuman namanya Hussein, udah nggak ada. Karena nggak ada biaya ya? Iya nggak ada biaya. Terus tadi kamu ngomong apa aja sama Pak Jokowi? Ya ngomong tentang untuk minta bantuannya, untuk membantu mengobati orang-orang yang kesulitan di desa mu. Pak Jokowi ngomong apa ya? Pak Jokowi tadi ya akan diusahakan, pasti. Desanya tadi namanya apa? Desa gimana? Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus sekarang kamu berkanya dapat hadiah, gimana perasaannya? Ya senang, bahagia. Oke mau diapain nanti sepedanya? Ya mungkin diberikan kepada yang kurang mampu. Selain mendapat sepeda, Ajudan Presiden Jokowi Dodo juga mencatat identitas dan memberikan nomor telepon Ajudan agar bisa ditindak lanjuti. Nesya Megawati, Yogyakarta.